Kisah cinta paling romantis adalah tentang Elsa dan Jack Frost. Akankah mereka bersama? Mari buat boneka kertas dan mengarang dongeng sendiri di video terbaru Lalilu ini. Kisah ini adalah tentang dua karakter hebat yang memiliki sihir dingin dan membuat mereka sangatlah mudah jika kalian gunakan tips dari kami. Kita buat sketsa Elsa pada selembar karton putih dengan pensil biasa. Kalian bisa unduh sketsa kami dari tautan yang ada di deskripsi. Salin gambarnya dengan hati-hati mengikuti konturnya dengan pulpen gel. Mulai dengan gaya rambut dan wajahnya. Hasilnya bagus, iya kan? Lanjutkan ke bagian leher dan tubuh. Lengan dan kaki akan terdiri dari dua bagian agar boneka bisa bergerak. Ambil pensil warna dan warnai rambut Elsa dengan kuning. Dia memang pirang alami. Pertegas warnanya dengan warna coklat dan tambahkan volume. Warnai wajah dan tubuhnya dengan pensil warna krem. Tambahkan rona dan warnai bibir dengan pensil merah. Tambahkan dimensi pada wajah. Pertegas kelopak matanya dan arsir lehernya. Warna mata Elsa sebiru sihir esnya. Kini tambahkan arsiran pada lengan dan pertegas jarinya. Lakukan hal sama pada bagian kaki. Hiasi kelopak mata dengan lem glitter. Tambahkan glitter perak pada rambut. Sekarang ambil gunting dan potong bonekanya. Salin bagian tubuh pada selembar kertas busa biru dan buatlah baju atasannya. Gunakan lem instan untuk menyatukannya. Hiasi bagian itu dengan es. Oleskan lem putih. Taburi sedikit glitter dan singkirkan kelebihannya. Hanya sedikit yang perlu dilakukan. Buat lubang pada siku dengan alat penusuk. Masukkan kancing kuningan lalu rekatkan. Sekarang tempelkan lengan pada bahu. Hubungkan kaki pada tubuh lalu hubungkan juga lainnya. Kini boneka kita hampir terlihat hidup. Kita hanya perlu lapisi kancingnya dengan cat akrilik krem. Kini mereka hampir tidak terlihat. Putri es kita menjadi benar-benar cantik. Kami putuskan tidak membiarkannya sendirian. Salin gambar Jack Frost dengan pulpen tinta gel. Mulai dari rambut dan wajah. Oh, Jack memiliki wajah yang tampan. Lanjutkan ke bagian baju, lengan, dan kaki. Warnai rambut dengan pensil biasa. Buat wajah dan tubuhnya berwarna krem. Kalian tahu Jack punya mata biru seperti Elsa? Warnai bibir dan kini kita buat wajahnya terlihat lebih berisi. Tambahkan arsiran di bawah rambut, kelopak mata, dan leher. Sekarang lengannya. Wups, aku terlalu terbawa suasana hingga tidak sadar kalau pensilnya tumpul. Sekarang itu cerita yang berbeda. Pensil tajam lebih mudah untuk menggambar. Selesaikan mewarnai lengan dan kaki. Mari buat rambut Jack lebih bagus. Oleskan lem putih dan taburi dengan glitter. Potong bonekanya dengan gunting. Kini kita perlu dandani Jack kita. Salin boneka bersama dengan bagian tangan pada kertas busa biru dengan pulpen karena boneka kita akan kenakan kupluk berlengan. Buat lubang untuk kupluk dan lehernya. Salin dan potong kupluk secara terpisah. Kita juga akan buat saku di bagian depannya tiga dimensi. Jejaki detail kaki dan celana pada kertas busa coklat. Buat sedikit di bawah lutut, lalu buat ujung yang terkesan robek. Tempelkan pakaian pada tubuhnya. Tambahkan kupluk dan saku di atasnya. Tempelkan lengan secara terpisah pada masing-masing detail. Lakukan yang sama pada celana. Kini kalian bisa tempel semua dengan mudah menggunakan kancing kuningan. Hooray! Jack Frost kita ternyata mudah bergerak. Sama seperti pria remaja seharusnya. Tutupi kancing di bagian lutut dengan cat akrilik coklat. Oleskan lem putih sebagai tetesan es. Taburi dengan glitter dan tiup kelebihannya. Jangan lupa dengan lengan dan sakunya. Kini hiasi celananya dengan pita kawat emas. Potong banyak strip dengan panjang berbeda, lalu tempel membentuk tali ikat. Jack Frost sudah sangat lama menantikan bisa bertemu Elsa. Semoga kali ini akan terjadi. Ayo buat gaun mewah untuk putri kita. Salin siluetnya di atas karton putih, lalu gambar bentuk yang dibutuhkan. Buat sketsa garis leher dan bagian bawahnya. Harus ada kelopaknya. Dengan begini, baju akan menempel pada boneka. Letakkan kertas busa putih dan salin konturnya tanpa kelopak. Satukan sepotong kain tule putih, lalu tempel pada bagian belakang gaun. Oleskan lem putih pada kain tule, lalu taburi dengan glitter biru. Hiasi juga gaunnya dengan glitter biru dan perak. Oleskan beberapa titik lem instan pada bagian dalam korset, lalu tempel kain tule. Hmm, ada yang kurang? Klik, ini dia. Gaun kita terlihat luar biasa dengan permata imitasi. Bagaimana jika Elsa ingin ubah gaya rambut? Mari kita buat beberapa pilihan untuknya. Jiplak kepala dan bahu pada karton putih. Gambar rambut yang panjang. Pertegas gambar rambut dengan pulpen tinta gel. Warnai dengan pensil warna cerah. Tambahkan arsiran dan ketegasan dengan warna lebih gelap. Hiasi seperti yang kita lakukan sebelumnya. Gunakan lem putih dan glitter perak. Tambahkan beberapa ikat di bagian sisi, lalu potong. Gaya rambut ini sangat cocok untuk Elsa. Dan Jack butuh tongkat ajaibnya. Buat gambarnya di atas karton putih. Salin dengan pulpen hitam, lalu potong dengan hati-hati. Ambil selembar kertas busa coklat bertekstur agar terlihat seperti kayu, lalu jiplak tongkat itu. Oleskan sedikit lem putih. Ratakan dengan kuas, lalu tempel pada dasaran kartonnya. Oleskan lem pada sisi kertas busa bertekstur, lalu taburi dengan glitter perak. Tongkat ajaib kita sudah selesai. Cuaca yang bagus. Ada salju di mana-mana. Bulan selalu menunjukkan arah yang benar pada Jack. Angin, bawa aku! Mari buat pakaian lain untuk Elsa. Jiplak siluet sang putri di atas selembar karton putih, lalu gambar gaun panjang. Jangan lupa tambahkan kelopak, lalu potong. Jiplak gaun itu di atas kertas busa merah muda tanpa kelopak. Kini setelah gaunnya dipotong, kita hanya perlu menghiasnya. Ambil lem glitter perak, lalu oles pada beberapa titik menggunakan kuas. Sambil melakukannya, tempelkan permata imitasi. Kita dapat gaun malam yang menakjubkan. Saatnya membuat sepatu. Jiplak kaki pada selembar karton, lalu gambar sepatu dengan kelopak. Gunakan kertas busa biru. Buat detail yang sama, potong, lalu tempelkan. Hiasi dengan lem glitter. Untuk wik yang baru, kita harus jiplak bagian kepala, buat bentuk wajah, dan gambar rambutnya. Tambahkan kelopak dan pertegas untayan rambut terpisah dengan pulpen. Warnai rambutnya pirang dan tambahkan arsiran dengan pensil coklat. Lem putih dan glitter akan membantu kita menghias lagi. Tempelkan permata imitasi di bagian tengah untuk membuat tiara berkilau. Elsa terlihat berkilau dengan pakaian barunya. Sulit tidak jatuh cinta pada si cantik ini. Kini Elsa bisa berjalan-jalan mengenakan baju apapun dan menunjukkan sihirnya pada dunia. Lihat betapa cepat dia mengubah penampilan. Halo, Nok. Bawa aku untuk temui takdirku. Kita hanya perlu membuat jubah untuk Jack. Tekuk ujung sepotong kain vel coklat tebal. Bagian yang pendek akan jadi bagian depan dan jubahnya di bagian belakang. Buat garis leher. Kini satukan kain feltnya lalu tandai lebar jubah dan sambungannya. Potong bagian-bagian itu. Lem jubahnya di bagian sisi. Tambahkan pola es dengan lem glitter. Lalu detail terakhirnya. Ambil pita satin lalu buat simpul. Tempel pada bagian tengah jubah. Selesai! Jack pergi ke kerajaan es dan dingin untuk menemukan Elsa. Di mana aku? Hutan apa ini? Apa sihirnya berfungsi? Bagaimana jika dia tidak di sini? Dia merasa cemas. Tiba-tiba dia mendengar ringkikan. Kudaku, di mana kita? Hah? Itu hutan ajaib. Jack sangat cemas akan membuat sang putri ketakutan. Apa ada orang di sini? Siapa ini? Elsa? Siapa yang masuk ke wilayahku? Aku melihatmu. Jack, aku akan membawamu pergi dari cuaca dingin ini selamanya. Kau tidak perlu sembunyi lagi. Kita bisa bersama. Oho, apa itu tadi? Tidak apa-apa, sayang. Itu adalah percikan takdir. Saat dua hati bertemu, sepercik cinta tidak terbatas terbang di antara mereka. Oho, Jack. Sekarang temukan takdirmu. Tapi jangan mengintip. Kau mau ke mana, Elsa? Ciluk, bang. Jack berhasil temukan Elsa dengan cepat. Kini mereka bersama selamanya karena ini adalah cinta sejati dan murni. Lalu dia mengangkatnya dan melakukan tarian es dan cinta abadi. Jack, kita bahkan bisa pergi ke ujung dunia. Ini mereka di dunia yang luar biasa. Selamat tinggal, Nock. Kau teman yang setia. Oh, Elsa. Selama ini dunia kita dekat. Kau benar, Jack. Dan kini saatnya kita ditakdirkan bertemu. Elsa, ayo kita berkencan. Ini sangat manis. Tapi kita harus ganti pakaian. Uh, sekarang jauh lebih baik. Apa kalian suka dongeng kami? Beri tanda suka, buat sendiri boneka kertas, dan ciptakan dongeng kalian sendiri. Berlanggananlah saluran kami, Lalilu, dan jangan lewatkan karya sendiri yang paling menarik dan kreatif di video baru kami.